...menghadirkan arena zombie baru saja hadir di Bandung beberapa waktu lalu. Seperti apa inovasi dari kuliner Paris Van Jaffa ini berikut liputannya. Anda mungkin pernah berkunjung ke rumah hantu. Tapi, pernahkah Anda berkunjung ke kafe yang ada rumah hantunya? Kalau belum, Anda bisa coba kunjungi kafe baru di kawasan Draga, Bandung, Jawa Barat. Kafe yang baru dibuka awal September 2013 ini mengusung tema Scary But Funny. Begitu masuk, pengunjung langsung disuguhi suasana temaram. Cat tembok hitam dipadu dengan variasi lampu kuno dan modern memberikan suasana horror tersendiri. Ada berbagai ornamen pendukung zombie yang hadir di sini. Dari mulai berbagai hiasan dinding berupa film zombie, patung zombie, dan peti mati. Kafe yang dibuka sejak September 2013 ini menghadirkan sejumlah variasi menu. Dari mulai hidangan ala Meksiko, ala Barat, sampai hidangan lokal. Untuk makanan, kisaran harganya dari 22.000 rupiah sampai 103.000 rupiah. Sedangkan untuk minuman, dimulai dengan harga 5.000 rupiah sampai 43.000 rupiah. Sambil menunggu makanan, pengunjung bisa mencoba uji nyali dengan memasuki arena zombie atau Zombieland. Dilihat dari luar, rumah hantunya tampak mungil dan menyimpan misteri. Begitu masuk ke dalam, suasana horror begitu terasa. Ruangan berbentuk labirin mini ini menampilkan berbagai patung hantu. Keberadaan Zombieland yang dapat dikunjungi secara gratis bagi pengunjung kafe menjadi keunikan tersendiri. Hal inilah yang diapresiasi oleh Nadira, seorang mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Unjani. Terus rumah hantunya juga ya bagus lah ngagetin. Serem banget, apalagi kalau banyakan kan lebih seru bareng teman-teman. Ini dia tempat pembuatan semua pesanan minuman. Ada beberapa barista dan kru yang meramu minuman andalan kafe. Selain aksi barista, aksi safe juga bisa dilihat langsung oleh pengunjung. Yang ini adalah salah satu menu utama favorit pengunjung. Fetosini Florentine Zombie Farm. Untuk penutup atau dessert, salah satu jagoannya adalah krim bruli. Oke mas, ini kan ada konsep zombie kafe ya. Kok bisa kepikiran mau bikin zombie kafe itu gimana? Zombinya mungkin dari kultur dari daerah sininya mungkin ya. Karena ini daerah Akbeko ya, bangunan lama yang zaman Belanda dahulu gitu. Mungkin dari situ timbul ide-ide gagasan. Gimana kalau misalnya disesuaikan dengan kondisi tempat beragak yang notabene itu adalah ya legenda Bandung ya. Nah setelah namanya zombie kafe, kalau makanannya konsepnya seperti apa mas? Konsepnya sih standar aja ya. Nah kita karena daerah beragak mungkin banyak bule yang datang, jadi dibanyakin yang European-nya lah. Ornamen zombie di kafe ini semakin diperkuat dengan pramu saji yang dirias menyerupai zombie. Hal ini dilakukan saat acara-acara tertentu, seperti Halloween atau festival kreatif. Salah satunya adalah Andika, dari Spefecto Makeup Artis. Bedanya dengan Makeup Theater itu dia nggak pakai aplikasi lain. Jadi dia cuma mungkin buat shading, buat ngeliat jadi orang baik yang orang jahat, segala macem. Tapi dia nggak mengaplikasikan hal-hal yang seperti ini. Jadi ini jauh lebih tiga dimensi kalau Spefecto Makeup. Perkembangan kuliner terus berkembang pesat di mana-mana. Kreativitas dan inovasi yang menghadirkan keunikan tersendiri, sudah pasti dicari. Ini menarik sekali ya, kalau misalnya kita masuk, bukan cuma di Zombieland, teman-teman ada yang pernah masuk rumah hantu. Itu saya pernah punya pengalaman, memang sih rame-rame sama teman-teman. Dan di rumah hantu itu menurut saya adalah kejantanan seorang laki-laki itu dipertarankan. Kenapa? Apa serem? Karena kalau misalnya kita masuk, teman-teman rame-rame laki-laki perempuan, kita lihat laki-laki yang pemberani, dia akan melindungi perempuannya. Yang mengecut, dia lari duluan, kabur ke pintu keluar. Resta, tapi tergantung loh. Karena suami saya itu takut sekali sama hantu, tapi nggak apa-apa kalau sama preman. Berbeda-beda sih. Bukan berarti dia nggak jantan loh. Berarti nggak boleh dijeneralisasi ya? Emang ada? Gimana sih rumah hantu kalau untuk sebagai tempat wisata sih yang kamu tahu sih? Ada di Taman Safari, ada. Oh ada sama sampai sekarang? Ada, dan itu sangat menyeramkan Adrian. Karena kita betul-betul masuk ke dalam kereta, terus nanti tiba-tiba bisa ada pocong jatuh dari atas, atau ada wewe gombel di kanan-kiri, dan kita nggak bisa kabur. Tapi yang lebih menyeramkan lagi itu hantu Indonesia. Bukan hantu Amerika yang kayak Frankenstein. Kayak Caki atau apa yang gitu. Bahkan saya takut sama kamu. Iya gitu ya. Saya waktunya takut.